Indonesia adalah negara panggilan singkong terbesar kedua ya setelah belgil Jadi dari Sabang sampai Merauke itu pasti ada singkong gitu ya Tapi Indonesia saat ini sampai detik ini adalah negara pengimpor terigu terbesar di dunia gitu Karena dari Sabang sampai Merauke tidak ada terigu, tidak ada gandum gitu kan Jadi 100% harus impor dan setiap tahun peningkatan impor terigu ke Indonesia itu Terus mengalami peningkatan 20% dan lain sebagainya Dan itu sangat ironi sekali dari kalangan menengah ke bawah sampai kalangan menengah ke atas Semua mengkonsumsi terigu yang impornya 100% dan terbesar di dunia gitu Bahkan kalau di kamuk halaman saya di Banjar Tenggara itu ada makanan khas, makanan tradisional Hampir dari setiap pertigaan perempatan ada yang jualan di gerubak gitu ya namanya tempe menduan Tempe menduan itu tempe tapi dibalut dengan tepung Tapi ironisnya makanan tradisional makanan khas itu tepungnya dari tepung impor gitu ya tepung terigu gitu Itu kan sangat ironis sekali, makanan tradisional makanan khas tapi tepungnya impor Harga pokok produksi dan margin itu ditentukan duduk bersama secara bersama-sama Istilah yang kami gunakan itu ada demokratisasi ekonomi gitu ya demokratisasi ekonomi Jadi berkeadilan milik rakyat gitu ya seperti itu Jadi kami dalam tiga cluster itu selalu mendiskusikan tentang problem yang ada di lapangan Terus selalu terbuka, bahkan petani tahu harga mokaf yang kita jual di retail-retail besar Harga mokaf yang kita ekspor dan lain sebagainya gitu Petani itu tahu marginnya berapa dan tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak ada yang Apa namanya, sangat dirugikan dan tidak ada yang sangat diuntungkan gitu ya Itu menurut saya image yang sengaja dibangun gitu ya Oleh istilahnya kolonialisme atau penjajahan gaya baru Bagaimana menyingkirkan anak-anak muda gitu Generasi muda kita agar tidak mendekati oleh petanian gitu ya Pertanian ataupun pangan Karena Bung Karno kan berkata bahwa Maju mundurnya suatu bangsa itu Adalah tergantung dengan pangannya gitu Pangan otomatis berhubungan terat dengan pertanian gitu Kami punya misi suatu saat Indonesia bisa berdaulat secara pangan Bisa mengangkat martabat singkong Kesejahteraan petani singkong bisa meningkat drastis gitu ya Meningkat drastis dan istilahnya Indonesia bisa berdaulat Itu menghentikan impor terigu dan bisa menyerap mokaf sebanyak-banyaknya dari petani yang ada di Bungkal Jadi harapan kami nanti rumah mokaf Indonesia itu ada di setiap provinsi Kecil-kecil terhubung satu sama lain memiliki kualitas yang sama Dan apa namanya petani singkong bisa berdaulat dalam artian menentukan harganya singkong sendiri Tentunya dengan konsep yang berkeadilan Tapi apa namanya dan Indonesia bisa tidak hanya menghentikan subsidi terigu ataupun mengurangi subsidi terigu tetapi juga menghentikan 100% ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.